Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Adli di channel Adliikum Motovlog selamat pagi selamat siang sama sore dan selamat malam buat teman-teman semua video kali ini gua akan memberikan tips atau pengetahuan bagaimana cara mengecek oli sel advan yang asli ataupun yang palsu banyak palsunya di pasaran begini cara mudah periksa keaslian produk oli sel buat motor kita ya guys beredar kabar ditemukannya gudang oli palsu jelas merusahkan kita semua karena jelas merugikan dan bisa merusak mesin jika sampai digunakan ya guys menjadi salah satu merk oli banyak dipasukkan PT sel Indonesia sebagai distributor melengkapi produknya dengan segel pengaman cuy pada kemasan sebagai tanda keasliannya pada kemasan botol pelumasel yang asli terdapat teknologi segel pengaman atau jam jar takir kode yang bisa diperiksa oleh konsumen begitu ya segel pengaman jam jar ini terdiri dari dua lapis berisi hologram dan juga barcode di lapisan pertama serta kode identifikasi di lapisan kedua pada lapisan kedua terdapat QR kode yang bisa dipindai atau terhubung ke server server sel anti counterfeit system untuk melakukan verifikasi produk ya teman-teman proses verifikasi produk juga bisa dilakukan secara manual dengan cara melalui situs resmi sel dengan memasukkan 16 angka di lapisan kedua tersebut nah di video kali ini gua akan memberikan cara cara cek keaslian olisel dengan scan barcode via online jika HP kalian belum support atau belum terinstall aplikasi scan barcode silahkan download di playstore ya ataupun di app store kemudian bagi yang sudah memiliki aplikasi bawaannya seperti HP Xiaomi kalian tinggal buka aplikasi pemindai lalu buka segel pengaman pertama pada olisel yang ini dibuka aja dibawahnya bakal ada barcode ya nah kemudian pada lapisan kedua kemasan olisel tepat dibawah segel hologram tampak berupa sebuah kode sebanyak 16 angka kemudian buka aplikasi barcode yang telah diunduh atau yang dibawa yang ada di bawaan HP Xiaomi tadi ya pilih scan pada aplikasi untuk memindai 16 kode digit yang tertera pada botol olisel kemudian kita diarahkan ke website resmi sel pada menu select country pilih negara Indonesia dan pada menu select language pilih bahasa Indonesia atau abaikan jika kalian mengerti bahasa Inggris ya teman-teman teman-teman lalu geser ke arah kanan pada slider bertulis mohon digeser ke kanan masukkan 16 digit kode unik yang tampil untuk memverifikasi keasliannya tekan kata pilihan lanjutkan maka akan tampil hasil yang menyatakan kode verifikasi yang valid atau kode valid yang berarti oli asli dan proses selesai kode oli ini dinyatakan asli ya teman-teman namun setelah mengikuti langkah-langkah di atas ternyata kode yang dimasukkan tidak valid ada kemungkinan kalau kode unik tersebut pernah dilakukan verifikasi seperti diketahui bahwa satu kode pada botol olisel hanya bisa dilakukan verifikasi sebanyak satu kali namun jika dirasa belum pernah dilakukan verifikasi bisa dipastikan kalau produk oli tersebut palsu oke teman-teman demikian tips atau cara ngecek olisel yang asli ya semoga tips ini bermanfaat gua pamit undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh